Abaikan sejumlah aturan, banyak PMI di Hongkong didenda ya, bahkan ada yang didenda hingga 9 juta rupiah karena tidak pakai masker. Nah, seperti apa informasi selengkapnya? Yuk kita simak di sini. Nah, untuk teman-teman semuanya yang ada di luar negeri, khususnya ada di Hongkong ya, banyak ini sejumlah teman-teman PMI yang ada di Hongkong itu didenda oleh polisi karena abaikan aturan, dan termasuk salah satunya adalah tidak memakai masker. Dalam menghadapi gelombang kelima epidemi, pemerintah Hongkong telah mengumumkan untuk mempergetat serangkaian tindakan jarak sosial pada 10 Februari kemarin, termasuk mengurangi batas jumlah orang yang berkumpul di tempat-tempat umum dari 4 menjadi 2. Jadi sekarang itu dibatasi hanya menjadi 2 orang saja ya untuk berkumpul di tempat umum. Untuk mengingatkan PRT asing, agar memperhatikan peraturan pencegahan epidemi terbaru, polisi telah mengunjungi beberapa titik keramaian PRT asing, berkumpul untuk mendistribusikan selebaran publisitas dan menyiarkan siaran seluler dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia ya. Pada minggu kemarin, tanggal 13 itu berlakunya perintah perbatasan berkumpul 2 orang. Jadi sejak hari minggu kemarin dan ada beberapa yang didenda, termasuk didenda 9 juta ya, 9 juta. Nah ini adalah beberapa teman kita yang kena denda 5 ribu ya, selama periode ini polisi berulang kali menasihati dan mengeluarkan peringatan kepada mereka yang melanggar peraturan dan memberikan peringatan hukuman terhadap mereka yang mengabaikan ada pun denda yang diberlakukan bagi pelaku pelanggar adalah 5 ribu HKD atau sekitar 9 jutaan ya. Ini adalah salah satu surat tilang yang diberikan kepada salah satu PMI yang ada di sana ya, karena tidak memakai masker. Dalam surat tilang tersebut tertuliskan jelas bahwasannya LK itu dengan kode HKIDnya W tersebut kepergok di sekitar area luar Jif Uflaza telah melakukan pelanggaran yakni tidak menggunakan masker di tempat umum. Nah jadi buat teman-teman yang ada di Hongkong itu silahkan pakai masker dan juga hindari bergerumun ya, maksimal sekarang 2 orang untuk bergerumun. Nah ini informasi untuk teman-teman yang ada di Hongkong ini semoga bermanfaat dan ya denda 5 ribu HKD atau sekitar 9 juta kan sayang kalau dikasihkan untuk denda lebih baik, tunda liburan lebih baik menghindari aturan-aturan yang telah diatur ya, jangan berkumpul 2 orang lebih, 2 orang itu maksimal dan juga tetap pakai masker karena masker itu ya di luar negeri gak seperti di Indonesia ya ketatnya. Kalau di luar negeri memang ketat, kalau di Indonesia ya seperti ini. Semoga bermanfaat informasi ini dan hal ini bisa dijadikan pelajaran ya, semoga yang di Taiwan tidak ada pelanggaran seperti ini, tidak ada denda seperti ini lagi. Dan teman-teman semuanya diberikan kesehatan dan terjauh dari pandemi ini. Selamat bekerja dan salam sukses.